Ini krunya Famel Mas, boleh nggak ngomong? Kamu nanya? Kamu nanya? Mirip banget gila Emang iya? Iya Pantesan dari pertama ketemu udah ngeselin kali mukanya ya Kamu nanya? Ya halo kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil Biasanya orang modifikasi mobil kan supaya terlihat keren Kalau aku beda Supaya terlihat kaya? Bukan Terlihat ganteng Terlihat ganteng ya kan Kali ini udah biasa lah cowok-cowok terus collab-collab sama cowok nggak level Jadi kali ini kita pilih yang sesuatu yang agak bening-bening ya kan Namanya Famel ya katanya ya kan Ini ini Udah nyala? Udah nyala? Halo Mbak Halo Halo Mas Jadi biasanya dipanggilnya itu Famel atau apa Nama aslinya siapa? Refi Famel Refi Famel Nah buat kalian kalau mau akrab-akrab gitu kok chatnya kalau Mbak Famel gitu nggak dibalas Nggak Nggak akrab soalnya Nggak akrab Refi kemana malam minggu? Nah itu langsung Enggak dia langsung balas Lakinya disini Enggak dia langsung balas Ada berapa rekening kau mau ajak aku jalan-jalan Gitu Gitu ya Gini Mbak Refi kan disini bawa mobil spesialnya nih Iya bener Mobil spesial Kata orang tuh mobil JDM under estimate katanya Iya Jadi ini mobil Mobil tarikan belakang mau jadi Porsche nggak jadi Porsche Terus Terus kenapa Mbak Refi memilih mobil ini? Karena GDM Karena GDM Simple banget jawabannya ya Jadi kita yang punya GDM STRO gitu kayak merasa miskin kali kita jadinya Iya kan? Ini GDM pertama gua GDM pertama Nah begitu seorang Refi ini kita tahu kan Refi itu suka DIY bangun mobil sendiri ganti oli sendiri Ganti oli sendiri ya Jangan traveling otak kau ya Gak ada otak Gak ada otak Gak ada otak Regen udah ada senyum-senyum dia Nah Kalau Mbak Refi begitu punya mobil JDM ini pertama kali apa yang lu lakuin nih di mobil nih? Dibikin makin GDM Makin GDM Apa aja modifikasinya dilakukan? Lampu Lampu dulu Oke Udah ngantuk dia lampunya Oh jadi lampunya pakai model ngantuk ngantuk gitu ya Iya biar makin GDM Biar makin GDM Tapi flip-flopnya tetap di Tetap Tetap dipertahankan Soalnya kalau nggak ada flip-flop tuh nggak ada yang naik turun tuh nggak geli-geli gitu Gak ada yang kedip-kedip gitu Iya dong Kalau nggak kedip-kedip tuh nggak geli Kalau kau lihat aja matanya gini doang Sangar bawahnya pengen gue tampar maksudnya Tapi kalau gini dia dari jauh dim doang Tap meleleh loh ya kan Turun dia Wih cakep nih cewek Turun lagi sebelah kiri ada cowoknya Males langsung liatnya Jadi kalau bawa ini saran saya cuma satu mbak Jangan dibawa cowoknya Jangan dibawa cowoknya Siap Pikacunya masukin ke dalam pokeballnya Kantong ya Nah masukin kantong ya Jadi begitu lampu habis itu Cetnya Cetnya Jadi pertama cetnya Interior Lampu Lampu terakhir Iya lampu terakhir Nah terus itu ada tambahan S-cup nya itu Bawaan mobil atau memang udah ada? Udah ada ya kan Oh memang udah ada ya Oke Tapi itu kurang efisien Masih suka overheat Makanya dalamnya ada tambahan Enggak kalau masih suka overheat Jual aja ke saya 12 juta 12M gimana 12 juta ya kan 12 juta Terus gini Kalau kita bawa mobil JDM Saya nggak lepas dari yang namanya keluh kesah Iya Paling apesnya lu bawa mobil ini apa nih? Hari pertama deh yang lu bawa Begitu lu beli nih Iya Kan pasti lu bawa dong Apesnya apa? Ini kan karena mesinnya di belakang Nah Jadi ketika udah overheat keluar asapnya Gue nggak kelihatan Ya Pak kalau di depan kan overheat nih Tapi ada asapnya gitu kan Langsung worry gitu kan Berarti salah pilih cowok Kalau cowoknya gue pasti gue kasih tau Gue jaga terus-terusan Iya Cowoknya ada di belakang masih aja Pepe terus Cowoknya udah kasih 100.000 tadi Diam aja mas Oke 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 katanya Gampang kali gue beli 100.000 dong Ini udah pernah overheat berarti? Udah Berarti hari pertamanya overheat dari mobil ini 11 juta berarti 6 juta setengah 6 juta setengah 6 juta setengah Jadi begitu overheat langsung di overhaul? Iya Berarti belum sempat nikmati mobil ini dong? Belom Baru ini mau nikmatin lagi? Baru mau nikmatin Nah Dulu abis itu ke interior ke lampu Baru ntar gue nikmatin Semoga gak kenapa-napa lagi mesinnya ya Oke Jadi Kalau kemarin setelah Mobil lo ini overheat Ada kepikiran gak sih? Mending gue beli kayak pake FT8 namanya Ngapain gue buang-buang buat nih? Wah tidak Tidak Bahagianya beda Bahagianya beda Berarti setia di pekalnya kan Iya Setia di pekalnya Ini cenayang apa gimana sih? Sedikit-sedikit lah ya kan Nah terus gue tanya lagi Ayo ma kita merapat sedikit Nah Ini kan lo udah liat nih Kijang Katanya Kijang extraordinary Reagan Ya Innova Innova ini tadi kan udah liat engine bay-nya Udah liat nih Klimis-klimisnya segala macem Seorang refi Kalau lo punya Innova Bila kita bilang Ibaratnya lo udah jatuh hati lah sama Innova Lo punya model gini 2 KD Apa yang lo modifikasi dari mobil ini lagi? Yang gue modifikasi Durasain dulu sih harusnya Durasain dulu ya Durasain dulu ya Durasain dulu Itu yang paling penting karena Harus tau dulu performanya kayak gimana Kalau gue sih liat performa dulu baru liat luar Oh oke Jadi kita gaskan ya Reagan ya Jadi mobil ini mau ke black nih sebenarnya 2 hari lagi Kotor Gak apa-apa gaskan Jalan gue aja kau merepet Beda Kalau saya deket dia hati tenang Kau deket kau hatiku ribut kali tau gak Gak otak Oke Yadah kita langsung tes mobilnya Mas pinjem dulu ya mas ya Ya Cocok gak rasa? Nah cocok Mana kunci ya Reagan? Ini gue bawa nih Bawa dong bawa Gas terus Gue masuk nih ya Masuk Assalamualaikum Oke Tegaskan Ini ngalahin ya Seperti biasa Seperti biasa ya Udah Udah Setiap Setiap nyalain mobil yang pertama kali denger ya Suara RPM nya Iya Oke Jadi ada ciri khasnya sendiri ya Iya Nanti jadi Di Instagram tuh nanti bertari ngetrend Famel style Famel style Famel style itu Belakang udah ngebul tuh belakang Oh iya Gak apa-apa Gak apa-apa Kita kasihkan aja Gue belum pernah punya Ini kenapa disarungin sih? Biar bersih mobilnya Biar bersih kan mau masukin ya? Iya Mau masuk black Gak apa-apa Gak apa-apa ya? Kalau buat famel mah oke aja semua Gak apa-apa ya? Kalau buat Reagan Gak ada lagi otak kau Reagan Atur kedudukannya dulu nih Berhubung gua Keren gak? Innova ada electric seat Iya Hebat ya Tahun berapa sih ini? Ini modifikasi semua Modifikasi semuanya? Iya Basicnya? Basicnya gak ada Manual dan joknya tinggi banget Oh gitu Jadi ini kita udah bangun senyaman mungkin Makanya Matic tapi ya? Matic Makanya kita mau kasih ibu-ibu ini coba Oke Modifikasinya pengepul masuk gak? Buat ke ibu-ibu atau ke famel style Segmen wanita ya? Segmen wanita Kita lihat Jadi dia bawa Begitu masuk transmisi dulu Baru lepas handbrake Aman banget ibu-ibu ini Aman dong Berarti udah rusakin mobil berapa banyak nih ya Bu ya Rasa di belakang gimana Regan? Oh enak banget dong Karena cewek kok gak ada otak kok Regan? Ingat istri kau? Enggak ini duduknya enak Captain seat aja ya Oh Captain seat Oke Biasa kan gua di pandu dulu nyetir gitu Oke Udah nih Padahal lu gua baru nyentuh loh Iya Beda kan? Sabar sabar Masih di dalam ruko Iya dalam ruko ya Pemanasan dulu kita ya Pemanasan Ini berarti kalau gua ngegas Belakang ngebul gitu ya Belakang ngebul Tapi gak gitu ngebul sih Karena udah di apa Udah di kalibrasi nih Itu emang sejarahnya gimana sih? Yang diesel begituan Iya Itu gua belum soalnya Belum nyemplung gue ke Jadi orang biasa main diesel itu Karena murah ya Karena murah Murah juga tapi kan Murah murah banget Sama seperti anak-anak main BMW Jadi BMW itu biasanya cuma ganti injektor Gede inbor up kan Tapi kalau di diesel itu Orang ganti nozzle Ganti turbo udah selesai Udah aman maksudnya Udah aman Gak bakal rusak-rusak lagi Beda sama GDM ya? Jauh banget GDM tuh nguras uang kita tuh banyak sekali kayaknya ya Iya sih Iya sih bener Jadi kita keluar uang terus-terusan buat dia Tapi ya itu GDM Begitu dia tarik gas Lepas semua masalah Bener Langsung Lepas semua masalah Kayak Famer kan bawa BMW yang diesel Terkenal torsinya segala macam Nanti Famer bawa ini Padahal ini mobil harganya di bawah dia jauh banget ya Nanti kita lihat Kita coba jajal Kita putar kanan Kita ke? Kanan, putar balik kanan Putar balik ini Iya Ini dua arah ya? Dua arah Kesan mobilnya pertama kali keliatan gimana nih? Clean banget sih Clean ya? Lapang, terus ada audionya Audio kita buat simple Iya bener Ya bedalah ya Mobil punya Radanya modifikasi Mas Beda Semua perintilan tuh pasti di Iya Attention to detail Kalau gua bawa mobil nggak salah gitu Bener AC nya juga harus tetap dingin AC nya harus tetap dingin AC nya harus tetap dingin Jack macet Jack Coba buka jalan dulu Jack Turun Kau kira-kira aku pao gak Kelihatan aku hari ini belum dibawa dikit Kenapa sih? Oh iya siap Siap Ini udah banyak menang Berapa ratus piala ini? Baru keluar mobil nih Baru jadi Baru jadi Baru jadi Jadi ini Mbak Famel tuh Orang pertama nyobain Jadi orang pertama nyobain Kasih kehormatan lah ya Luar biasa Cocok udah sering cocok Kemarin RS7 kita kehormatannya Garasi Drift Ini yang kedua Innova dari gua itu Famel Ini banyak gue jelaskan nggak? Udah Kita kenal dia disini Karena gua disini Udah ada dengkot ya Iya Itu parkir sembarangan tuh 2 biji tuh Merah-merah tuh Itu lagi turun muatan loh Jarang kan mobilnya sempuk begini kan? Iya Kalau udah fitment gitu bagus Tadi fitmentnya Ceper loh ya? Iya Ceper Nah itu Tapi itu Ini coilover? Coilover Coilover apa? Apa ya brandnya gue ini? Provender Kita pakai Provender 3S tapi ada settingan khusus Oh gitu Settingan sendiri Iklan dulu lah Jack Iya Kalau kau butuh towing langsung ke Pengepul towing Cocok kau rasa? Cocok Ini Ganteng-ganteng Taruh rumah gua lah satu lah Nanti kita taruh rumahnya satu Ya kan? Terus Bapak Pamela gua bawa pulang rumah juga Weiss Nggak ikutan Nggak ikutan Jadi dua istriku nanti Ayolnya Sumpah gua nggak pernah bawa diesel cumi Ini baru pertama kali Bawa pertama kali ya Sumpah Ini suara mesin berarti ya Suara mesin Suara mesin Tapi ini suaranya udah jauh lebih halus dan lebih kedap Karena mobilnya full peredam Iya 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 sih waktu itu gua pernah punya Pajero Haa Itu kan suaranya berisik ya Iya Maksudnya suara mesinnya kan berat gitu ya Iya Ini halus ya Sama ini beda ya Iya ini halus Jadi dua KD itu sebenarnya itu Dia lebih ribut daripada Pajero Lebih ribut Lebih ribut banget Bener-bener ribut Ini gua beli gas lu nggak? Boleh Itu tuh ya Ini baru step pertama Masih ada beberapa step Nanti kita masukin stepnya Oke Yes Siap Ini bangunnya berapa lama nih kok? Ini satu bulan Satu bulan? Cepat banget Cepat banget Karena berhubung pengepul mobil Jadi banyak sponsor Ini cepat banget Jadi saya Seperti saya gini Kelukesannya gua ya Udah jarang banget Keluar uang sendiri Bu ngebangun mobilnya Enak ya Itu tuh gua baru ngerasain Pas gua jadi influencer Ulu kan gua nggak main media sosial Ternyata hobi di support itu Bahagia banget Enak banget Dan kita bisa atur-atur tuh vendor Gua maunya begini-begini loh Iya bener Gua nggak bisa begini-begini Sponsor kita atur lah Iya Itu enaknya kita tuh Ya jadi dapat prioritas kan Iya bener Dan begitu kita modif dari toko itu Malah modifikasi kereta jadi pionirnya mereka Lu mau nggak nih pengepul style Famel style Ada semua Begitu Jadi kita bisa buat jadi try setter lah Tapi Ya kita buat capai tahap ini nggak gampang juga kan Bener Bener sih Tapi bukannya Ojek cepat naiknya kan 11 bulan Cepat sih termasuk cepat Beli Gimana caranya beli Youtuber ya Kok ajar aku dulu caranya Ergen ya Kok nggak ada otak Origen gue Kita 11 bulan tepat 100 ribu Ergen ya Collab pertama kita di 70 ribu subscriber Pertama kali yang kita collab tuh Masih Wan Hanif Yang kedua itu Garasi Drift Nah kenapa awal-awalnya kita nggak mau collab Ambil kanan aja Ini kita putar balik Iya kanan putar balik dengan naik Kenapa kita awal-awalnya tuh nggak mau collab duluan Nanti dibilang pansos Iya Ini elektrik loh ya semuanya Iya elektrik semuanya Dan joknya itu suwarna Bodi Eh suwarna dalamnya Sewarna dalamnya semua interior Jadi tuh kalau bangun mobil itu Menurut saya konsep paling penting sih Konsep paling penting Iya Jadi mobil tahun segini kan Kalau dikasih joknya kulit kan Kesannya nggak mau mikir kan Iya Tapi kalau kita kasih bludru Kain-kain jok begini ya beda Ini ceper banget aman gak nih Aman Aman ya Itu ada Ini mobil tinggi ya Iya Kalau Mbak Revy yang bawa nggak apa-apa Kalau Regen coba Kemana Gimana aku makanya Regen Nggak ada lagi otak kau Bantu mahal lo ya Iya iya Mobil gue pendek semua soalnya kan Jadi jalanan gitu harus hati-hati banget gue Jadi kita masuk tol Iya masuk tol Tunggu sakit 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 Enak ya Jadi stop and go nya itu Sengaja kita ciptain mobil ini Itu bangunnya itu nggak boleh ada ngelag sama sekali Karena itu daily driving kan Ini smooth banget tadi kan gue ugal-ugalin Jadi bangunnya kita kayak urban car ya Regen ya Mobil ini kita bangunnya Tapi lu panik nggak sih gue bawa Enggak sih Enggak bisa aja Enggak bisa aja Lalu banyak kan Wada-wada-wada-wada Harus gengsi dikit lah gue ya kan Eh dulu inget kayak bawa mobil lu Drip Cinta Oh iya Cinta-cinta Anaknya Masuya Yang apa namanya Drip pakai bar apa tuh Eh Toyo yang Kebetulan rare banget ya ring 14 ya kan Jadi ini audionya udah dibangun juga semua Makanya suaranya udah bisa di depan semua Kayak bakso overnya semua udah terpisah suaranya Sampai audiosu detail itu Iya Bikir Nih belok Enggak usah di kanan dia Putar tol ini aja kita Regen Oh oke siap Kita belok putar balik lagi Iya putar balik kanan masuk tol Tapi kan katanya bangun mobil diesel itu kurang katanya Iya Tapi pas kemarin gue acara ke Surabaya tuh Kan gue tanya-tanyain Mahal-mahal juga Mungkin 400 juta 500 juta Personal mereka mungkin bangun barangnya beda Jadi kayak preferensi Nogel 6 jutaan udah bagus banget Udah original Jepang Jadi mereka pakai yang Thailand Tapi mereka nggak tahu kalau yang Thailand itu Gak lebih baik daripada yang Jepang Oh Kayak begitu-begitu Jadi lebih fanatik Masing-masingnya ya Iya fanatik ke brand Kalau saya apa yang dibutuhkan Apa yang udah maksimal gue pakai itu Sama seperti audio ini Gue pakai audio yang budgetnya sekitar 20-an 30 lah ya mobil ini Jadi kalau ada orang bilang bangun 200 jutaan Belum tentu suaranya udah menang dari ini Gitu Eh enaknya suaranya Iya suaranya enak Iya suaranya enak Gak lebah ya gitu ya Pas Kok ada namanya di dalam Iya itu custom Oh iya loh Custom Jadi nama kita modifikator Harus mobil itu harus mencerminkan jadi diri Oh belum ada lagi yang ada namanya Nanti kita bikinin Auto nepat langsung Kamel Langsung kirim nanti Gak Wih cepet loh naikin PP Cepet Jadi mobil ini ke 190 itu cepet banget Cepet banget naikin PP Cepet banget naikin PP Tentu lebatan ya Gak kalah sama BMW kan Mobil gede mana alu ya Iya Tuh remeh banget sih Remeh kita pakai AP Racing yang versi buat straight Kiri Nah itu juga preferensinya juga salah Jadi orang Ya udah gue ganti AP Racing ganti yang buat track Iya Lebih mahal dong Tapi kegunaannya buat street itu gak kepakai Karena apa Kalau yang Sama track beda Sama track beda Jadi kalau track itu harus dipanasi banget Tapi dia titik didinya itu tinggi Kalau misalnya kita pakai di street kita ngeran tuh bunyi-bunyi Dan gak terlalu pakem Karena dia belum panas kan Ini pakaian street berarti ya Ini pakaian street Sesuai dengan peruntukannya Makanya itu saya bisa tekan-tekan kos yang kayak begituan Ditambah seller yang kita Seller dimanapun lah Di negara manapun juga Mereka untuk jujur kayaknya berat ya Iya iya Apalagi mereka untuk pengetahuan barang agak susah Jadi yaudah Gue pakai track-track lebih bagus kok Orang pasti preferensinya begitu Iya gue juga begitu sih Iya Padahal kayak 86 gue kan sebenarnya jarang buat show ya Iya Itu harusnya kan gak usah pake yang khusus buat racing Iya Gak rusak ya gak sih Bener Harusnya Pasung rem bunyi-buni Habis itu velg yang kotor semua Gue juga harus tau dulu Maksudnya sebelumnya juga gue kira Ah pakai track aja lah yang paling mahal yang paling bagus Nah Banyak orang begitu Iya awalnya gue juga begitu Tapi pas udah ngerasain Wah salah nih ternyata Pikiran kayak gini Jadi harus diganti Emang harus kena masalahnya dulu Baru tahu Bener sama seperti internal mobil lah Kita kanan masuk tol lagi Kita masuk tol lagi Karena bandara berarti ya Kita naikin lagi ya Kita naikin trotelnya Wah Apa tuh kok beda Beda Tadi mapping 1 Apa tuh bedainnya Jadi ibarat bus 1 Ini tadi bus 1,3 Ini naik ke 1,7 Trotelnya naikin ya Iya Kok gue gak diajarin Cek Aku gak mau ngajarin kau Gara guna Oh dia jauh banget lagi Kapan lagi kita sisa pampilnya Hehehe Coba di pengapelnya bisa Iya Dikergain deh Udah? Iya Oke Ini udah dirubah nih Udah dirubah Tarikannya udah beda lagi Iya Iya Kalau tadi digas kan Iya Kalau tadi digas kan Turbonya seperti ada nahan kan Karena di dingin Oh jadi ini ke mode sportnya lah Iya Mode sportnya udah kebuka semua Iya Udah Blong gitu Blong Nah laganya lihat Udah beda Screamernya udah beda langsung semua Nappingnya udah berubah Gue tahu nih pasti Kalian deg-degan kan Gak begitu sih ya Tapi ada sedikit Gak gitu ya Ini mau ditaruh di Blacks Iya Tapi sebelah gitu Biasanya kalo Casmir-casmir Jain-jain Gimana gitu ya kan Eh enak Ya Nah Gimana deh Iya Kelepasan kan Iya Suka Nantangin aku Yang Jalan di otaknya Jadi kan Kalau vlog-vlog begini Kalau kalian deman Nanti kita bisa bikin nih Vlog-vlog begini seterusnya Iya Benar terus Mbak Revy ini cuma jangan kalian kirain, eh ini cuma ada instagram doang, udah tiktok doang benar sekali itu juga punya channel youtube namanya Revy Pamela sih Revy Pamela iya channel pribadi nah itu jadi kalian nanti nonton, cocok kalau subscribe, gak cocok kalau tonton dulu kurang apa kalau tidak komen, Mbak Revy kurangnya begini, 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 begini soalnya bedanya subscriber saya sama subscriber youtube yang lain ya sama-sama modifikasi tukang di saya tuh rata-rata usianya lebih matang usianya lebih matang usianya lebih matang jadi kebanyakan bapak-bapak gitu lah jadi kalau untuk daya beli agak lumayan nih, sukses-suksesnya ngeri-ngeri nih iya ya, berlumpetnya tebel-tebel semua ya iya, makanya dari itulah kita brand bisa nempel banyak yuk pindah yuk, polongannya pindah yuk masanya kalau udah bapak-bapak pindah ke Pamela susah, dia pas nonton ada istinya kalau kata orang Medan, ya apa mata kau itu matang kau enggak ada otak, kalau bening sikit jidap licin kau langsung ajal subscribe, enggak ada otak yang lagi biar hidung masuk dikit, kiri kita salah, oke kita kiri untung udah dikasih tau loh kita kepikin ya kalau enggak kita kepikin ya kalau enggak kita kepikin ya tadi pas gua pergi, kan kata si Koyong, kepikin ya gua enggak buka maps, gua keluar kepikin dong pas gua buka WES baru, iya jauh harusnya sini area kepikin soalnya? iya, kira kepikin sana kepikin 2 jadi kan dia biasa bawa JDM, biasa bawa FT86 6 kali ini nyobain diesel, jadi enggak enggak melulu itu jadi diesel tuh enggak seburuknya dikirain kan? gua tuh takut cobain, takut keracunan takut keracunan takut jadi bahan pikiran kalau gua lihat di jalan-jalan gitu ya kan diesel itu terkenal sama ugal-ugal di jalan udah ngebayangin banget kalau ini mobil pasti bakal fun to drive banget ini kayaknya jadi buat di jalan gua enggak berani coba, wah terlalu keracunan nih itu ugal-ugalan karena apa? mereka bawa mobil bapaknya jarang-jarang bawa, begitu bawa dari modifikasi, remap, merasa kencang kan? iya, iya, iya kayak kita dulu waktu kecil baru pertama kali bawa sepeda gimana sih? iya, iya, iya sepeda ditabrak-tabrakin dimasuk-masukin lubang, ya enggak Regen? kalau Regen enggak ada MPS di rumah nah pesan-pesan lu Jake, buat mereka yang suka ugal-ugalan Jake ugal-ugalan terus, ingat kalau rusak mobil kamu masuk ke pengepul workshop itu, itu bener, itu bener ya, audio kamu bangun di bebes with pengepul mobil jadi jangan takut kau jadi jangan takut ugal-ugalan, atau hati-hati iya, tapi hati-hati kau jangan merugikan orang kalau secara dagang, ya gua ver-veran aja mobil kau rusak, makin rusak mobil kau bengkelku makin rame gitu aja, bener nggak? bener, bener gua sebagai customer, karena ugal-ugalan itu membuat healing kalau gua tuh healingnya ya kayak gitu lah kayak peri, bebas gitu jadi asal tidak merugikan sih, ya enggak apa-apa betul ada kiri ini dong berarti ini sama mesin yang baru bedanya apa nih? mesin yang baru kan 2,8 GR habis itu mesinnya udah lebih silent kalau ini tenaganya lebih raw, makanya lebih demeni nah, terus Matic yang dipakai di sini itu Maticnya dari 2 jejet Maticnya dari? bawaannya 2 jejet Matic gearboxnya berarti? jadi kuat banget tenaganya itu up tuh sampai 1000 HP jadi lu sendiri kan yang pakai kan? iya maksudnya bukan bawaan pabrik mobil udah bawaan pabriknya bawaannya udah 2 jejet Matic tapi orang-orang kalau buat installnya tuh lebih suka yang lama ya? karena paling aman bloknya besi kan? masih masih tahan masih kuat gitu ya? kalau maskin masih kuat kalau yang sekarang-sekarang lu bus 2,2 kayaknya bubar nih dalamannya rontok gitu? iya dalamannya rontok jadi kalau Innova yang paling terkenal kan ini sebetulnya bukan Venturer benar jadi kayak begini yaudah dia lebih kuat lah iya tantangan juga kan pengepul bangun mobil tua kan lebih kayak yaudah deh lu bisa gak sih gitu bangun mobil begituan sekalian dress up kalau orang yang bangun mobil kan dress up-dress up restore benar atau restore modifikasi restore benar lebih mahal 2 kali lipat daripada restorasi modifikasi gua pilih lah ke restorasi modifikasi kita langsung sekalian ya iya itu ceritanya wah cocoknya jadi menurut dengan bang ya? udah sih jadi nanti kita tinggal tunggu aja tiba-tiba keluar Innova sama Fortuner sih ya kan? bahaya itu kalau BMW ini selalu dicubi-cubiin bisa karena itu ECU nya harus di-unlock kan dia pake Bos kan? harus unlock di Jerman lagi biayanya gak sedikit takutnya nanti West Gate nya ada malfunction karena elektrik rusak patah ya? iya takutnya rusak error gitu-gituan gapapa gak usah buka biaya dia bukain oke wuh ini the first time gua cobain mobil Niesel Niesel ya? langsung cobain punya nya Kojek luar biasa ya? jadi kita sama-sama meracunin gitu ceritanya kan? sama-sama meracunin ya ini kita di kanan ya? iya kanan ini torsinya lumayan loh ini iya torsinya gaya banget jadi makanya memang udah di makanya itu gua ulang-ulang berasa ya? iya siapin buat bawa harian gak boleh ada nge-lag smooth wah dan bensinnya tuh harus irit solarnya tuh harus irit solarnya harus irit solarnya harus irit tapi ini yang manual ada gak sih? manual ada cuma jarang orang main lah kenapa itu? kenapa tuh? karena kalau mobil Niesel begini ya identik lu bawa metik kan buat harian kan? orang suka Niesel ini karena bisa kencang sama bisa harian bawa irit irit itu solarnya kalau dibandingin sama kita JDM kan jauh banget kan? dan van nya ini gak kalah cuma kekurangannya Niesel ini tetap ada kekurangan tenaganya itu sekali datang doang kalau kita JDM kan ujungnya masih ngangkat ujungnya masih ngangkat ya? masih ada, masih ngangkat agin atas masih terus masih ada terus kalau BMW ada Vanos ya kalau Honda itu ada VTEC nya kalau RB ada apa tuh namanya? VVTi VVTi harganya ya yang nge-pickup dari bawahnya itu loh nah kalau ini gak ada VVTi gak ada apa jadi tenaga dari bawah doang ke atas makanya pilihnya metik langsung shifting gear, shifting gear, shifting gear otomatis ya? iya, jarak pendek dan mobil ini lu buat sekeceng apapun Innova sekeceng apapun larinya paling 200-210 sekeceng apapun itu? sekeceng apapun tingkat spek dewa spek dewa sama tetap gitu oh gitu sebelum lu ganti final gear karena final gear nya 43 cuma mentok sampai 190 lu paksa 200-210 gitu gitu dengung gak dana dengung kalau gak mengering atau jadi gel gitu wah ini udah nge-nya kayaknya istri lu lagi sonung gitu tuh kalau istri ku aman main kau gak gua jadi gak enak ya hatiku ya nah kita udah sampe yang motor kick lagi sampe lagi nah nanti kita liat gimana cara farmer crossing video kita biarin farmer ini kasih ke dia jadi kok tanya di area gitu ya aduh 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 gua gak biasa ini gua parkir nih iya ini kalau misalnya gua lecetin gak kok? ha? gak apa-apa kita perlu ke workshop ada perlu ke workshop ini kayaknya gua salah deh salah parkir sana aja deh kalau gak sana aja sini aja sini aja nih ya hahahaha mau event ya soalnya ya kan repot juga gua bawa gua puluh asapnya tukangku mukanya kayak taik semua sih iya coba closingnya gimana caranya coba closingnya intinya dari yang tadi gua bawa mobil ini dan segala macam pengetahuan ada satu yang kurang apa kurang gua bawa pulang ya nanti kurang bawa pulang oke oke menunjak ya kayaknya hahaha ini kurang ada di garasi gua kalau udah ada di garasi gua udah mall ya perfect tapi kalau lu punya uang 300 juta lu beli gak mau beli? kalau punya dingin mau gua beli beli gak mau beli? beli ya beli ya ya itu modifikasi itu bisa naikin harga bisa menururin harga lu jago ya harganya naik terus iya bener coba di closing video kita gimana caranya bu aku liat daya paman gimana sih closingnya gue gak biasa bikin youtube kan iya dong gak apa-apa iya iya biasa di youtube ya jadi karena sudah kita review semuanya sekian dulu vlog kojek kali ini bersama Revivamela buat kalian yang nonton jangan lupa subscribe channel gue youtube Revivamela ya ayo pindah-pindah followernya pindah sekian vlog dari kita oke sampai disini saja kita lanjut lagi next vlog dadah 3 która Terima kasih.